PT. Waskita Karya Persero TBK menyatakan optimis dapat memperoleh kontrak di akhir tahun 2022 sebesar 25 triliun rupiah. Nantinya diperkirakan akan ada tambahan 6 triliun rupiah untuk pendapatan perusahaan di tahun 2022. PT. Waskita Karya Persero TBK menyatakan optimis dapat memperoleh kontrak di akhir tahun 2022 sebesar 25 triliun rupiah. Sebelumnya hingga bulan November 2022, METN berkode Sambu SKT ini telah mengantongi kontrak senilai 13,3 triliun rupiah. Perolehan kontrak baru tersebut mayoritas berasal dari pemerintah. Direktur Pengembangan Bisnis PT. Waskita Karya Persero TBK, Septyawan Andri mengatakan, dengan sisa waktu satu setengah bulan lagi, PT. Waskita Karya telah mengikuti tender kontrak baru senilai 25 triliun rupiah, baik di dalam negeri dan juga di luar negeri. Dengan capaian winning rate tender sebesar 26,67 persen, sehingga diperkirakan akan ada tambahan 6 triliun rupiah untuk pendapatan perusahaan. Ada sekitar 25 triliun yang sedang diikuti tendernya, yang biasanya memang di akhir tahun baru mulai diputuskan pemenangnya, berasumsi bahwa winning rate kita sebesar 26 persen, anggaplah 25 persen winning rate kita dari 25 triliun tadi, berarti sekitar 6 triliun lagi yang kita bisa harapkan untuk menambah NKP di tahun ini. Di luar itu memang kami juga sudah berproses untuk kontrak di luar negeri, yang mungkin nanti pada saatnya akan kita lakukan expose, sehingga harapkan nilai 24 minimal atau sampai dengan 25 triliun bisa kita boleh di. Dengan telah memiliki kantor cabang di luar negeri seperti di Judah Arab Saudi dan Abu Dhabi Uni Emirat Arab, manajemen berharap kedepannya akan mendapatkan banyak kontrak baru dari luar negeri, yang dapat menjadi sumber pendapatan alternatif waskita karya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Fajar Wayo, sampai jumpa, selamat berakhir pekan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!